Intro Antrean pembeli BBM di SPBU Bujangga, Tanjung Redep Kabupaten Berau Selasa Siang terpantau padat namun lancar. Situasi seperti itu kerap terjadi jelang hari besar keagamaan, terlebih jelang lebaran Idul Fitri dan Idul Atta. Asisten 2 Setkap Berau Agus Wahyudi menyatakan, situasi tersebut dampak fobia atau ketakutan warga yang mengira BBM akan menjadi langka jelang perayaan hari besar keagamaan. Agus Wahyudi meminta warga tidak cemas karena pasokan BBM tetap normal dan stabil. Jika kondisi ini dipahami, maka tidak perlu lagi timbul kepanikan hingga menimbulkan antrean panjang di SPBU. Banyak kuota itu sebenarnya banyak juga beralih jadi ke pemikiran. Nah ini kita minggu wangisiru. Ya sementara ini aman dan masyarakat juga sudah terbiasa dengan posisi pertanyaan, tapi kita tidak mau hal ini berkelanjutan seperti ini. Saya kurang tahu ya, cukup meningkat apanya. Tapi kalau dilihat kan pergerakan kendaraan kan hampir lagi sama sebenarnya. Hanya kan orangnya ini apa ya, fobia aja, fobia aja. Bahwa nanti perlu kendaraan ini harus dipenuhi BBM-nya. Sebenarnya jumlah kendaraan hampir sama sebenarnya. Selain pasokan yang tetap stabil, Pemkap juga akan terus memantau penyaluran BBM, terlebih BBM bersubsidi. Pertamina juga diminta lebih tegas menerapkan aturan pada SPBU yang diduga melanggar layanan dan pengisian BBM. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.